Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Adi Waluyo kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara melepas kancing pet buku yang laki yang ikut ke kancing kancing cewek yang di sini ini kancing cewek dan namakan yang ada di pesan cewek kancing laki yang biasanya ada di batoknya ini untuk masang ini ikut lepas ya penuh dilihat ilmi bukunya kancingnya ikut ikut nempel di kancing cewek yang lagi ya Bagaimana cara melepasnya kita bisa menggunakan tang tang curut ini atau obeng min agar ini nanti kancing yang cowoknya bisa digunakan lagi bisa dipasang di buku di batok bukunya kita bukannya harus dengan hati-hati kalau tidak digunakan lagi terserah teman-teman mau cara bagaimana sebenarnya mudah tapi karena kita mau menggunakan lagi harus buka hati-hati nanti biar kancing cowoknya tidak rusak akan dapat dipasang kembali Oke langsung saja kita buka teman-teman bisa lihat di sini sini ya ini kancing yang nempel tipet dan 123 yang di belah ke dalam ini saya lihat ini ini ada kancing cowoknya nyangkut ikut nempel di sini cara lepasnya bisa lihat ini ada celah ada celah kecil kita masukin kita buka pakai obeng min kita masukin pada celahnya lalu kita oke teman-teman perlahan aja biasanya kalau belum tayang itu belum karatan itu mudah tapi kalau sudah karatan agak sulit kita coba saja dengan cara dari teluncuk sebelah akhir ini kan sebelah luar ini kancing atau benik yang lagi sudah terlepas dari benik perempuan kita perlahan dengan cara memutar teman-teman agak sulit hati-hati teman-teman nanti kalau tidak hati-hati obengnya bisa nusul jari jari teman-teman Alhamdulillah ini kancing atau benik yang lagi sudah terlepas dari benik perempuan ini satu sudah termasuk teman-teman bisa lihat sini ya oke kita lepas sini yang kedua ini agak mudah tentu sepertinya enggak terlalu masuk ish ini yang kedua teman-teman dan yang ketiga ish untuk kancing benik cowok ini yang pinggirnya ini agak melihat kita bisa memperbaiki pakai tangan tang curut bisa atau tang biasa juga bisa di palu pinggirnya juga bisa biarlah rapi lagi biar dapat digunakan lagi oke sudah bagus lagi teman-teman bisa lihat oke sekian dulu tip dari saya semoga bermanfaat jangan lupa buat teman-teman untuk like subscribe comment and share dukung terus video kami agar terus berkembang dan dapat bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh